Intro Letty Jen Super Bener Shine Selamat sore, kembali lagi dengan kita dua host yang fitz manja namun sedikit sobong Tapi ada manjanya ya, sama-sama manja itu lucu tuh kayaknya tuh Selain kita berdua, kita juga kedatangan bintang tamu yang lagi trending topic Tau gak kenapa trending? Gak tau aku cuma kamu kasih tau bener Kisah mereka yang begitu menggelegar Lega-lega dan menginspirasi Kayak apa? Kita lihat fitinya Mingkakai suka kok pikapok Kurabau Ketika orang seusianya memilih untuk main dan bersenang-senang Renza malah memutuskan untuk memilih jalan yang lebih bijak Saat itulah salah satu postingannya mempertemukan dirinya dengan Wardah calon istrinya Tertarik dengan sosok Wardah yang berbeda Hanya butuh tiga jam saja Reza yakin untuk mempersuntingnya Reza lalu mengutarakan niatnya untuk melamar Wardah Ternyata niat itu mendapatkan sambutan baik Kamu kan belum melihat wajah anak saya Apa yang membuat kamu yakin? Saya yakin karena ahlak pak Agama kita mengajarkan Sebelum kamu melamar anak saya Kamu berhak untuk melihat wajah anak saya Dan kamu pun berhak untuk menolak Seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami Dan kamu tidak berkenan Setelah menikah ternyata kehidupan mereka menginspirasi banyak anak muda untuk mengikuti jejak mereka Aduh sweet banget Semoga awet ya Enggak kaya yang lain nikah heboh ekisah Wow gokil Lek Tiga jam Lek Ada lagu dulu ber... Lagu dulu bernadanya seperti ini Eh lagunya gini Gimana? Satu jam saja Aku telah bisa... Cintai... Kamu... 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 Itu berapa orang tuh pok? Banyak banget itu ya Banyak Kamu... Kamu... Wah tiga orang Oh ini... Tiga jam untuk satu orang Wee... Three in one Waduh... Tapi ini Reza yang mencengalkan adalah Kamu melihat jodohmu dari sebuah layar handphone Iya Kamu pikirin dia Kamu DM Terus gak lama Tiga jam kemudian Langsung ajak nikah Itu ceritanya gimana? Eh... Iya Sebenernya perikahan kita ini Berawat dari iseng-iseng ya Berawat dari iseng Tapi gak main-main kan? Enggak Insya Allah gak Jadi... Gara-gara... Istri iseng nge-lag postingan aku yang muncul di explorenya dia Iya Terus aku juga gak tau Iseng juga nge-check Padahal kalau kita... Lihat secara logika Itu kan di postingan yang itu ada sekitar 6 ribuan like Oke... Tapi... Aku tertuju ke... Apa... Accountnya dia Dan aku iseng buka Ketika aku buka Aku dibuat bergetar weh Tapi bukan karena postingannya Karena... Di balik cadarnya aku gak tau Karena istri aku... Waktu menikah sama aku itu udah 2 tahun Istri koma dengan cadarnya Tapi aku lebih... Apa ya... Kagum dengan tulisan sederhana yang dia tulis di bio Instagramnya Kita lihat nih Po Yang ditulis apa nih Po Ada Ada Postingan nih Po Mingkatai Sumbalau Pikacos How? Berawal dari live Instagram membawa Nata Reza dan Wardah Maulina menuju Pelaminan Apa yang ditulis bionya? Bionya tuh apa? Ya... Waktu itu istri saya tulis Hanya wanita biasa Bercita-cita menikah muda Mungkin bagi sebagian orang itu biasa Tapi bagi aku Karena... Memang aku hidup di lingkungan yang Pada waktu itu Teman-teman anak-anak muda ini Ya sama sih ya Mungkin lebih banyak Memfokuskan cita-citanya kepada karir Kepada... Impian-impian yang lain Tapi... Istri saya pada waktu itu dia nulis Cita-citanya menikah Mudah-mudah Padahal... Waktu itu dia masih semester 3 kali ya Terus dari situ aku langsung DM Karena aku gak tau harus membungin siapa Pada waktu itu Aku DM dan lagi-lagi DM aku itu Direspon dengan cara yang unik Membuat aku tambah kagum banget Gimana responnya? DM pertama kamu apa? Assalamualaikum... 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 Itu udah di-read Udah dibaca Tapi gak dibalas-balas Balasnya lama sekali balas Singkat, padat, dan jelas Boleh Terus dikasih ID lencah Terus... Dia bercerita tentang dirinya dia disitu Terus tentang keluarganya Pada akhirnya Dan disitu aku langsung lamar Aku bilang Uti mau gak ibadah bareng sama aku? Oh lamarnya gitu caranya ya? Ibadah bareng dengan aku Dia masuk... Masuk kamu Masuk Antun Saya bilang menikah Apa yang kamu rasa pertama kali Reza ngajak kamu ibadah bareng untuk menikah? Reaksimu gimana? Dari lewat... Sosial media chat Sebenernya sih gak nyangka ya Karena kan sedikit baca biodata beliau Beliau bilang Dia seorang pengamen jalanan Belum punya tabungan Bahkan rumah juga belum ada Masih ngekos gitu kan Aku ngerasa ini orang gila apa ya Awalnya Awalnya kepikiran seperti apa ya Kepikiran seperti itu Tapi ketika saya tanya ke dia Kok kamu bisa yakin gitu? Kok Antun bisa yakin? Kan belum melihat wajah saya Belum tahu perilaku saya seperti apa Terus belum tahu keluarga saya seperti apa Yang dia jawab Allah kuasa Itu yang membuat saya akhirnya Mikir Duh saya gak percaya Masa dia bisa... Dia aja bisa percaya Masa saya enggak gitu Yaudah akhirnya bismillah Oke dari post yang tadi Selalu ada netizen yang ingin berpendapat Komentar pertama Ini rada untung-untungan kayaknya deh Kak Wardah enak beruntung bisa ditaksir Kak Reza yang ganteng Kalau saya yang dateng kurang Oke terus gimana nih? Saran dari kamu gimana? Kalau aku sih sebenernya Aku percaya bahwa Jodohku tuh cerminan diriku gitu Jadi cantik atau ganteng itu Relatif ya? Relatif Jadi kayak kita tuh Ya diciptakan berpasang-pasangan Ya dari diri kita sendiri gitu Istilahnya cerminan diri kita gitu Jadi kalau aku pribadi sih gak ngelihat dari ganteng atau enggaknya Tapi dari hatinya Ku terpikat pada tutumu Aku tersihit jiung Tak kagum pada padaku Jangan-jangan Wardah senang sama Reza nih Karena dia sebenernya romantis Like langsung to the point Seperti postingan berikut ini Coba kita lihat Mingkangkos Murawak Pikapau Kibau Sabar-sabarnya kamu adalah sebuah kecetikan di mataku Andai ada keajaiban ingin kuutarakan namamu diatas bintang-bintang Akan kuikiran namamu diatas bintang-bintang angkasa Agar semua tahu kau berarti untukku Sungguh kau berarti untukku Selama-lamanya Kamu milikku hati hitam Tapi nih Wardah Masa kamu perasaannya gimana? Punya suami? Romantis? Terus berani menunjukkan? Terus Orang-orang bilang ganteng? Gimana? Pastinya senang dan bersyukur sih Eh tapi aku mau tanya satu Ini romantisnya di quote atau kehidupan nyata juga? Iya kehidupan nyata juga Kenapa contohnya? Contoh kecil aja Contoh kecil yang dari awal nikah sampai detik ini Yang gak pernah dilewatkan Setiap bangun tidur dia bilang aku cinta kamu Bila melihat matamu Ku yakin ada cinta Ketulusan hati yang bangun Tapi itu kan kata-kata tadi kan Kata-kata tindakan apa yang romantis? Tindakan yang romantis Apa ya? Mungkin Ngasih bunga kah? Enggak sih Dia bukan tipe yang seperti itu sih Lebih ke mungkin Buatin makan gitu Atau nyiapin minum gitu Lebih ke itu Jadi kayak Kalo sebesaran dia mau minum dia ngasih aku dulu Tuh jadi cewe mah simple aja Udah kayak gitu ya bersyukur Jangan suka minta-minta lebih Ada temen aku Siapa? Sampai pacarnya jual jem Komentar pertama Dari yang romantis tadi Masih pengantin baru Terang aja masih banyak romantisnya Belum dia ketemu 10 tahun atau 20 tahun pernikahan Gimana nih Wanda? Sebenernya sih aku gak ngelihat Aku sih gak setuju ya Karena Permasalahan itu sebenernya bisa datang Walaupun baru akad kemarin gitu Jadi Balik lagi ke pribadinya kita Kalo aku sama suami sih Alhamdulillah aku ngelihat Kita dari awal berkomitmen sampai hari ini Apa yang kita komitmen Di awal sampai hari ini selalu kita jalani Wokey Wokey Come here Let's go Apa? Kayaknya abis nikah Rezeki makin Puk-puk-puk menumpuk Plip-plip-plip-plip Abis ini kita akan tanya-tanya nih rezekinya apanya sih Kegiatan mereka setelah menikah Kegiatan masing-masing Bener Abis yang satu ini ya Udah beli rumah, udah beli mobil Apalagi ya wab Tetap di netizen Super Bener Show Yang paling spektakuler itu Yang sampai hari ini selalu aku ingat-ingat Pertama kali aku melihat wajah istri Hmm Oke Ketika aku lihat tuh Saya pengen bilang Abi bisa gak hari ini aja nikahnya? Oh gitu Bisa aja lu Oh 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 Terima kasih.